Halo teman-teman Halo Halo Oke Sampai lagi Dan saya mau buat konten Seperti yang kalian tahu 2020 akan Segera berakhir Dan saya ingin membuat video Yang merefleksikan Satu tahun Dimana Saya sempat overthinking Sempat sedih Galau Bingung Dan sebagainya Dan di video ini Saya akan berbicara lebih sandai dan bebas Tanpa yang namanya script Oke Siapkan teh Kalian dan Snack Dan kita langsung saja ke videonya So yang pertama Saya akan mulai saja Langsung dengan Social life Dimana yang kalian tahu Selama 2020 ini kan Kita semua Di seluruh dunia ini Terkena Yang namanya Wabah Pandemi Ya dan Kita semua Terkena lockdown Dan Dan yang kalian tahu Kalau selama lockdown itu Banyak orang itu Yang kayak macamnya Dia Tersesat Misalnya Dia lagi Hiburan Terus tiba-tiba Dia kena lockdown Disitu Dia stuck disitu Dan Saya juga Pada saat itu Pas sudah kembali Ke Papua Ceritanya Jadi Waktu itu Bulun Februari Bulun Februari Itu Saya ingin balik Jadi Pas itu Sudah Januari Jadi Februari Seharusnya sudah harus balik Tapi Diundur lagi Maret Karena satu dan lain hal Jadi Saya harus menunggu sampai Maret Dan Kemudian Kalian tahu Tiba-tiba saja Mulai sekitaran tanggal 11 Atau Pokoknya Tanggal-tanggal 11an itu Semua Semua Tempat Seluruh dunia Kayaknya Itu tuh mulai langsung Lockdown Masuk-masuk April itu Bandara mulai tutup Pokoknya Setelah Akhir Maret Akhir Maret Setelah nyepi Bandara di Bali itu tutup Kemudian Tapi sebelum Sebelumnya itu Memang sudah lockdown Tapi bandaranya Tidak tutup Dan Pas Akhir Maret itu Baru Semuanya Ditutup Hingga bulan Juli Kalian bayangkan kan Selama itu Sudah terhancur Jadi Saya terpaksa Apa Tunggu saya di Bali Tinggal saya di Bali Dan waktu itu Saya punya Sudah berakhir Bulan Februari Jadi saya harus keluar Dan Saya Waktu itu Saya tinggal di Saya punya Saudara Masih sepulangkat saudara Dan Saya tinggal selama 6 bulan Di lukosenya Dan Yang kalian tahu Saya Saya mulai Yang namanya Overthinking Saya mulai Yang namanya Stress Berat Terima kasih Terima kasih Makan Makan Badan naik Tapi Pas Saya makan Cuma Saya merasa Kayak Saya punya Stress Yang Stress Yang Tidak terbayangkan Jadi Saya punya Overthinking Tapi yang Saya merasa Kalau Saya tidak Berfikir Sampai Situ Tapi Memang Saya selalu Maksudnya Kayak Lies Itu semua Hancur Dan Saya sempat Kerja Waktu itu Di Vila Tapi Karena Sudah Membalik ke Pupua Mungkin Beberapa Minggu Sudah Membalik ke Pupua Saya membutuhkan diri Karena Saya berharap Oh Oke Saya sudah Membalik Saya harus Keluar Dan Mungkin Di sana Saya bisa dapat Kerjaan yang lebih oke Kayaknya Bukan saya saja Banyak orang Semua orang Malah Punya Planning Di 2020 Tapi Semua It's okay Kita hanya Bersyukur Tapi Di balik itu Semua juga Saya bersyukur Selalu Bersyukur Kayak Gimana ya Misalnya Kita Walaupun Pandemi Makan Ada orang Yang Susah Makan Pas Pandemi Harus Berjualan Ini Itu Harus Kerja Keras Sekali Malah Pas Pandemi Mungkin Makan Satu hari Satu kali Jadi Sebenarnya Pandemi Yang Juga Membuat Saya Belajar Selalu Banyak Bersyukur Dan Saya Bersyukur Kayak Gimana ya Saya Lihat misalnya Kayak Keluarga Yang Punya Anak Istri Terus Dia di PHK Terus Gimana Dia harus survive Selama Pandemi ini Selama Wabah ini Dan Saya Bersyukur Karena Saya Masih bisa Diberikan Kesempatan Maksudnya Masih Masih Berkecukupan Walaupun Ya Makanya Cuma Itu saja Tapi Sangat Bersyukur Berkecukupan Walaupun Makanya Cuma Fun fact Setiap Malam Selama Pandemi Selama Dari Bulan Februari Eh Maret 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 Sampai Juli Itu Setiap Malam Saya Masih Jingo Hampir setiap Hari Jingo 5000 Isinya Enak Jadi Selama Pandemi Saya Memang Masak Masak Di Cos Masak Di Cos Cuma Kali Sudah Bosan H virus atau gimana gitu ya setiap hari tuh saya masak udah masak pokoknya kayaknya makanan tuh jarang sekali saya buang karena setiap kalau saya mau buang makanan terus saya teringat anmpun Aven orang lain lagi susah tolong tolong jangan buang makanan ini orang lain lagi susah ya udah tidak jadi dibuang langsung dimakan lagi tapi kalau masih ya buang selama bulan dari bulan Februari ya Februari Maret Maret April Mei Juni Juli 5 bulan ini kalau saya rasa satu orangnya tidak pernah diet saya rasa seorang yang makan banyak selama pandemi karena orang lain karena saya berpikir orang lain itu lebih hidup susah orang lain lagi susah dengan makanan terus ngapain kita mau diet-diet ngapain kita mau kurung-kurung dimakan ya kan karena makan juga kan untuk menjaga daya tahan tubuh kita dan ya yang kalian tahu fun factnya I lost my weight di saat orang-orang lain dan berat badannya bertambah tapi saya secara tiba-tiba selama lima bulan itu saya kehilangan saya punya berat badan it's amazing karena saya rasa saya tidak diet saya tidak workout saya malas sekali saya cuma kayak ya kalau udah bosan kayak dance 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 aja di dalam kamar tapi saya tidak yang kayak setiap hari begitu dan saya tidak merasa saya cuma kayak merasa kayak memang sih badan kayak ringan cuma kayak tapi pusing saya ketemu beberapa orang saya kayak bilang ih kok lo kerusan sih ih Avin lo diet ya Avin lo diet ya Avin kamu program apa sih work up ya kayak gitu pertanyaan tuh kayak gitu sih kayak yang menjurus kayak mereka berpikir tuh kayak oh setelah bingung-bingnya Avin ini kayaknya diet Avin ini kayaknya makanya dikurangi atau gimana dan saya merasa kalau ih betul apa yang mereka lihat ini sama dengan apa dengan timbangan atau kalau mungkin di saat itu saya pakai baju hitam atau mungkin saya pakai baju warnanya gelap jadi mungkin saya terlihat kecil tapi waktu itu sempat sesempat ke rumah sakit atau puskesmas ke puskesmas untuk buat surat kesehatan jadi apa saya nimbang disitu mereka suruh nimbang pakai apa alat timbang yang digital itu dan ternyata saya punya berat badan yang dari bulan Januari atau Desember itu sekitar 86 hampir 87 88 gitu kalian boleh tahu saya punya berat badan langsung turun berapa menjadi 69,7 it's amazing no diet no workout no no memang 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 saya mengurangi yang namanya manis-manis cuma tapi tapi ada cheat-cheatnya cheat-cheatnya malah banyak lagi dan saya melihat sadar kalau selama pandemic itu saya bertinggi yang luar biasa saya sempat stress sangat berat sebenarnya saya malah sekali kasih tahu ini saya malu saya merasa tapi it's okay lah buat kalian yang mungkin banyak yang tanya Kak tips dietnya apa sampai ada yang DM Kak jadi kayak stranger gitu deh DM saya dia nggak follow nggak apa terus dia tanya Kak tips dietnya apa sekarang udah kurusan ya nggak kayak dulu gendut sebenarnya kayak gitu kayak saya merasa sebenarnya siapa maksudnya kamu tuh siapa jadi kayak i don't care oke kita lanjut saja ke yang tadi dan banyak sekali yang menanyakan tips diet apa Kak ii Kak bagi dong tips dietnya Kak bagi saya tuh kayak pusing kayak bingung soalnya sih tidak ada diet-diet tidak ada workout-workout ini sebenarnya kayak stress gitu jadi stress-stress yang tidak terpikirkan gitu di saat dan begitu saya overthinking sama kan cuma kayak overthinkingnya lebih banyak dari makanan yang saya makan so guys jadi saya tidak ada diet-diet workout-workout dan sebagainya i'm lazy for that jadi oke don't ask me again untuk tips diet lah jangan DM yang namanya tips diet please saya tidak suka yang namanya tanya tips diet karena saya orang yang sudah capek dengan diet setelah bertahun-tahun mulai dari SMP SMP SMA oke dan selanjutnya itu adalah new hobby kalian pasti tahu kan saya punya new hobby apa ini di YouTube jadi hal baru yang saya suka pada saat pandemic itu karena di saat itu saya sangat boring dan bosan tidak tahu ngapa-ngapain dan waktu itu saya ke list course sebelumnya saya tinggal kan ada wifi dan saya sudah pindah ke saya punya adik punya course jadi dia tuh sudah ada wifi dan harus pakai paket maksudnya kalau mau online ke internet harus kita pakai paket data dan saya merasa kalau pakai paket data tuh telekomsel sangatlah mahal dan saya tidak bisa untuk membeli paket data terus di saat pandemic itu saya merasa makanan lebih penting daripada paket data hehehe dan ya hobi baru yang saya dapat pas pandemic ini hal baru yang saya suka yaitu nge-Youtube dan nonton drama Korea hehehe ya karena saat itu memang saya bosan sumpuk tidak tahu buat apa terus saya kayak punya ide yang kayak oh kayaknya bagus nih kalau punya punya apa punya YouTube channel nih udah sekalian kan terus pas juga saya passionnya juga kan kayak suka makeup terus ada juga sih tapi sebelumnya itu teman-teman sudah pada bilang kayak ayo sudah bikin YouTube channel makeup-makeup kamu kan bisa makeup kayak gitu terus apa saya masih mikir kayak bikin nggak ya bikin nggak ya soalnya nggak ada apa peralatan untuk mau buat konten dan ya setelah pandemic ini maksudnya pas pandemic ini kalian bisa lihat kan saya buat video itu semenjak terhitung melenggapan ya bulan April itu video video curhat kayak video yang nggak jelas gitu ya hal yang paling menyarankan saya tuh sebenarnya tidak suka drama Korea jujur zuzur nih zuzur ya saya tidak sangat tidak menyukai itu yang namanya drama Korea kayak dulu sih pas di SMA tadi pas eh mulai masuk apa umur 2 bulan tuh kayak drama Korea apa apaan sih kayaknya terus saya dikasih drama Korea sama saya punya teman terus dia bilang kayaknya pandemic ini lo kan nggak punya bagian data kayak tidak punya bagian data gitu kan jadi kayak buat apa dia lihat tv kan udah rusak gini kayak oke saya akan coba nonton ini drama Korea udah saya mulai apa nonton drama Korea yang disitu juga saya suka pemainnya dan kemudian saya mulai menyukai yang namanya drama Korea hahaha jadi pandemic ini nih sebenarnya dia membuat sesuatu yang yang kita tidak suka maksudnya kayak kita mau mau melakukannya tuh kayak masih pikir terus dan hal yang kita tidak suka eh akhirnya kita menjadi suka dan sesuatu yang kita masih memikirkannya sekarang kita menjadikannya kayak hobi gitu jadi saya bersyukur sekali kalau selama pandemic ini saya menemukan eh hobi baru hobi baru dalam arti kayak saya saya membuat youtube youtube channel terus saya walaupun ya masih standar sangat 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 minim tapi ya saya bersyukur saya bisa belajar edit pakai hp cara buat thumbnail dan sebagainya pandemic ini juga saya sadar kalau saya punya toxic relationship sebenarnya bukan sama pacar tapi sama teman ya teman ini seperti like a homie jadi kita teman sepuluh tahun terus sebenarnya malas sekali membahas ini tapi saya rasa ini kan 2020 jadi saya ingin apa mercap kembali 2020 yang terjadi dengan saya sebenarnya saya tidak sadar sebenarnya saya belum sadar ya akhir-akhir 2020 inilah dan ya saya adalah orang yang saya kalau tidak suka sama orang saya akan menghapus dia dari semua saya punya kontak dan sosmed it's okay itu bukan dengan orang lain itu saya punya orang keluarga dekat keluarga yang satu darah itu saja saya bisa hapus saya bisa blokir malah saya punya orang tua saja saya bisa blokir it's my bad dan kalau yang tidak tidak satu satu darah apalagi tidak darah kotor sama sekali i'm done with you i'm done with you dan jadi saya mulai sadar saya punya toxic relationship yang saya rasa kayaknya 2020 mulai menunjukkan bagaimana orang itu sebenarnya depan-depan saya manis terus nanti di belakang saya cerita tentang saya begini begini sebenarnya saya blokir-blokir kayak gitu sebenarnya saya sebenarnya tidak bukan karena childish atau apa tapi saya lebih saya punya mental health saya punya kesehatan mental itu saya lebih pentingkan saya tidak bisa seorangnya tidak bisa kayak fake maksudnya berpura-pura seorang yang paling tidak bisa berpura-pura saya saya selalu mencoba untuk real I just want to be real I just want to be real be real saya ingin menjadi orang yang real saya tidak kalau saya tidak suka saya tidak suka kalau saya suka saya suka dan saya tidak bisa berpura-pura kayak hey hi tapi kayak aku bicara di belakang saya terus apa tetap hi sama ku oh it's not itu bukan saya itu bukan saya sorry I'm done you don't deserve my respect oke jadi oke saya cuma bilang saya kayak saya tidak mau mempermanjang masalah dan sebagainya dan saya juga udah balik ke Papua dan oke saya rasa kayaknya memang i cut you off saya ingin potong saya ingin memang cut code saya punya kehidupan kalau 2020 ini menunjukkan mana orang yang berpura-pura mana orang yang memang tulus baik dan sebagainya dan ya sebenarnya saya bersyukur sekarang untuk tahun 2020 karena banyak hal yang saya temukan banyak new hobby ada sesuatu yang saya tidak menyukai saya menjadi suka overthinking yang buat saya kehilangan berat badan dan dan apa banyak lebih banyak bersyukur sih 2020 ini lebih banyak bersyukur dan kayak berasa kayak oh ya hidup tuh sesusah itu 2020 ini banyak sekali yang menghancurkan saya punya planning tapi saya sangat bersyukur karena 2020 ini sudah benar-benar apa membuat membuat saya bisa apa berkumpul dengan keluarga bisa apa meraihkan natal dengan keluarga dan di 2020 juga saya bisa belajar banyak dari apa yang saya buat apa yang kesalahan-kesalahan yang lampau terima kasih thank you untuk pembelajarannya dimana saya bisa tahu mana orang yang tulus mana orang yang tidak tulus dan saya bisa belajar tentang hobi baru tentang banyak hal dan yang paling utama memang yang saya belajar dari 2020 adalah bersyukur dan ya walaupun begitu biarpun planning kita hancur maksudnya apa yang sudah kita rencanakan di tahun 2020 hancur tapi itu semua rencana Tuhan dan kita boleh boleh saja untuk berencana tapi semuakan Tuhan yang atur manusia cuma bisa berencana dan semua dari Bapak di atas semoga di tahun 2021 apa yang mungkin kita gemuli di tahun 2020 akan terjawab di tahun 2021 dan mungkin apa hal-hal yang kita rencanakan di tahun 2020 tapi gagal mungkin semoga Tuhan bisa membukakan jalan untuk kita dan semoga apa yang kita rencanakan di tahun 2021 Tuhan dapat membukakan jalan dan menolong kita semua agar apa yang kita planningkan apa yang kita targetkan dapat tercapai oke vlogs i will see you in my next video bye bye